menaklukan kota sihir jilid 1. Kota Lemkoan ini ratusan tahun yang silam hanyalah sebuah desa nelayan kecil di tepi sungai Sekiang. Tetapi sejak kota Makau dan Koantong di mulut sungai menjadi pelabuhan antarbangsa yang ramai dan berkembang pelat, maka desa nelayan itu pun ikut berimbang. Kapal-kapal dari pedalaman mengangkut hasil bumi ke Makau atau Koantong dan harus melewati desa kecil itu. Perdagangan terang-terangan maupun penyelundupan memakmurkan desa kecil itu. Lama-lama penduduknya bertambah banyak, lalu desa kecil itu bertambah luas ke arah daratan, sehingga letaknya miring menghadap sungai. Makin dekat ke sungai, makin ramai tempatnya. Ada tempat penukaran uang, tempat mengisap candu, tempat judi, tempat pelacuran, rumah-rumah makan, penginapan dan sebagainya. Atau bahkan ada yang merangkap sekaligus semuanya itu di satu gedung, ya tempat pelacuran, ya tempat judi, ya rumah makan, ya tempat penginapan, dan kalau mau mengisap candu juga tersedia. Bagian yang jauh dari dermaga, yang lazim disebut kota atas karena letaknya lebih tinggi, adalah bagian yang suasananya lebih terhormat dari kota bawah. Di sini berdiri gedung-gedung para hartawan yang besar-besar, bahkan ada beberapa hartawan yang membangun kediamannya meniru bangunan-bangunan gaya Portugis di Makau, maklum kalau pengaruh Portugis terasa di situ, sebab letaknya tidak lebih seratus lidari Makau melalui jalan air, yaitu sungai Sekiang. Di Lemkoan juga banyak orang-orang bule entah Portugis entah Inggris, baik sebagai pemabuk-pemabuk di kota bawah maupun sebagai penyebar-penyebar agama di kota atas. Setiap hari ratusan kapal singgah dan berangkat dari dermaganya. Tidak heran, kalau pejabat pemerintah mancu yang ditempatkan di dermaga Lemkoan selalu cepat kaya. Siang itu, bandar sungai sangat ramai seperti biasanya. Sebuah kapal besar munculnya dari arah timur, tetapi tidak dapat merapat ke pinggir karena air di tetian sungai tidak cukup dalam untuk kapal-kapal besar. Maka para penumpang, maupun barang-barang yang ingin ke daratan harus berpindah ke perahu-perahu kecil, dan untuk mendapatkannya, tidak perlu dirisaukan, sebab ada puluhan perahu kecil. Langsung mengerubungi kapal besar itu seperti lalat mendatangi udang busuk. Di geladak kapal, di antara penumpang-penumpang yang sibuk menurunkan barang-barang ke perahu-perahu kecil, ada seorang penumpang yang tetap berdiri sambil memandangi kota Lemkoan yang membentang sampai ke bukit di sebelah utara dermaga itu, dengan tembok-tembok gedung-gedungnya yang putih dan genteng-gentengnya yang merah. Penumpang ini seorang pemuda, berjubah warna biru laut, ikat pinggang hitam, kunci rambutnya panjang sampai ke pantat, kepalanya memakai topi berbentuk belahan semangka. Tubuhnya tegap namun sengaja disembunyikan di balik jubahnya yang agak longgar, bahkan masih diberi rangkapan rompi pula, meski udara cukup panas. Barang bawanannya hanyalah sebuah bungkusan kain digendong di belakang pundak kanannya. Seorang awak kapal mendekatinya, dia bertubuh raksasa, wajahnya adalah wajah belas terang Cina-Portugis, memakai kalung salib dari kayu. Katanya kepada si pemuda berjubah biru, sudah sampai di Lemkoan, Tuan. Bukankah ketika Cuan naik di kantong, Cuan bilang akan turun di Lemkoan. Pemuda jubah biru itu cuma mengangguk. Matanya terus mencari-cari di antara tukang-tukang perahu kecil yang mengerumuni lambung kapal besar itu, berebut rejeki mencari penumpang. Akhirnya si pemuda baju biru melihat juga yang dicarinya. Seorang tukang perahu yang kulitnya agaknya terlalu bersih sebagai tukang perahu yang setiap hari bergelut dengan nasib di bawah cahaya matahari. Tetapi tubuhnya sekekar tukang-tukang perahu lainnya. Dan si tukang perahu yang agak bersih ini berusaha agar penampilannya tidak terlalu mencolok dengan memakai pakaian yang buruk, dan topi rumput yang sudah butut pula. Tetapi pandangan matanya bertemu dengan pandangan mati si pemuda jubah biru dari kapal yang dari kanton itu, dan keduanya bertukar anggukan kecil tanpa kentara. Lalu turunlah si pemuda jubah biru melalui tangga tali di lambung kapal, langsung ke perahu si tukang perahu yang bertukar isyarat dengannya tadi. Sementara ia duduk dengan buntalannya, si tukang perahu menggunakan galah panjang mendorong dasar sungai, menggerakkan perahunya ke tepian. Bibir si pemuda jubah biru sudah bergerak hendak bicara, tetapi si tukang perahu sudah menukasnya dengan suara perlahan, bahkan bicaranya tanpa memandang lawan bicaranya. Jangan di sini, bicaranya. Nanti malam, rumah pelacuran Ban Hoa Teng, kamar nomor 12. Si pemuda jubah biru pun menurut. Ia tidak bicara apa-apa. Sampai di tepian, ia membayar si tukang perahu sebagaimana penumpang-penumpang lainnya. Kemudian mereka berpisah di dermaga tanpa menimbulkan kesan bahwa mereka saling mengenal di matu banyak orang. Si pemuda jubah biru menghilang ke kota bawah dan si tukang perahu pun kembali sibuk dengan penumpang-penumpangnya. Malam harinya di rumah pelacuran Ban Hoa Teng. Itulah sebuah rumah pelacuran kelas ekonomi yang letaknya menyelusup jauh di dalam gang yang sempit dan becek. Untuk sampai di depan Ban Hoa Teng, si pemuda jubah biru haruslah beberapa kali menaiki undakan batu. Agaknya Ban Hoa Teng ini letaknya agak ke kota atas. Namun pelanggan-pelanggannya dari kelas bawah. Tiba di depan pintu yang berhiaskan lampion-lampion merah itu, si pemuda jubah biru langsung diserbu dan ditarik-tarik tangannya oleh belasan gadis berbedak tebal. Dengan gaya manja serta dibuat-buat, semuanya berusaha menarik perhatian si pelanggan baru yang kelihatannya berdempet cukup tebal itu. Juga tampan dan masih muda. Tetapi si pemuda jubah biru hanya tertarik kepada seorang pelacur yang dengan genit menarik tangannya sambil berkata manja, Marilah, cuan muda, kamar nomor 12 menunggu tuan. Maka beriring-iringanlah mereka ke dalam kamar yang dimaksud. Meninggalkan gerutuan pelacur-pelacur lain yang merasa direbut terjekinya. Tetapi mereka segera gigih kembali menjerat mangsa-mangsa yang lain. Masih banyak si hidung belang yang datang, tidak apa-apa biarpun tua dan tidak tampan, asal kantongnya penuh. Penuh datangnya, kosong pulangnya. Si pemuda jubah biru sudah berada di kamar 12, kamar penuh bau minyak wangi murahan, tirai-tirai dan cat perabotan-perabotannya dipenuhi warna merah jambu, begitu juga seperinya dan bantalnya. Si tukang perahu siang tadi masih dalam. Pakaian di ekilnya, tengah telentang di kasur dengan tangan memegangi botol arak yang sudah kosong. Ia melompat bangun begitu melihat si jubah biru masuk. Si tukang perahu memberi uang kepada si pelacur, dan berkata, jaga di ujung lorong, dan beritahu kalau ada yang datang kemari. Si pelacur menyeringai dan keluar. Si tukang perahu menutup pintu dan memalangnya dari dalam. Lalu duduk menghadapi si jubah biru. Saudara kui, kenapa sendirian? Menurut surat Jenderal Wan Lui yang kuterima. Aku memang sengaja tidak mengajak Li Uyok. Kenapa? Dalam suratnya itu, Jenderal Wan menyebutkan bahwa orang yang bernama Li Uyok ini seolah-olah diciptakan oleh alam khusus untuk menghancurkan ilmu-ilmu pekelian kau, sekte teratai putih. Tidak pernah sengaja belajar apapun, tetapi setiap ilmu gaib teratai putih berantakan di hadapannya. Saudara lo, kau belum bertemu secara pribadi dengan orang yang namanya Li Uyok. Kau hanya mengetahui tentang dia di dalam surat Jenderal Wan. Sedangkan aku sudah bertemu pribadi dengan dia. Maksudmu, Jenderal Wan keliru pendapatnya tentang orang yang bernama Li Uyok ini? Bukan keliru. Cuma kurang lengkap. Kalau begitu, lengkapi gambaranku tentang Li Uyok ini dari pertemuan pribadimu dengan Li Uyok, saudara kuwi. Si pemuda berjubah biru kuitek lem mengangguk dan berkata, Tidak keliru yang ditulis Jenderal Wan dalam suratnya kepadamu, bahwa Li Uyok ini dengan gampang bisa menghancurkan semua ilmu gaib pek liankau, meski sepertinya tidak sengaja. Tetapi aku berpendapat, Li Uyok sungguh tidak patut diikut seratakan dalam urusan kita kali ini. Pertama, dia tidak bisa berkelahi, membelah diri sendiri pun tidak bisa, nah, ini kan bakal merepotkan kita. Kedua, Li Uyok ini adalah calon menantu Gubernur Holem, kalau sampai mengalami apa-apa seperti cedera atau bahkan tewas, mau omong apa kita di depan Gubernur Holem. Ketiga, Li Uyok ini sangat fanatik keyakinan agamanya, dia tidak mau berbohong sedikit pun, bahkan seandainya untuk keselamatannya sendiri. Nah, pikir, operasi kita di Lemkoan ini bakal penuh dengan tipu musliat, saling menyembunyikan siasat, kalau di pihak kita ada orang seperti Li Uyok, bukankah musuh dengan gampang akan memperoleh semua keterangan tentang gerak gerik kita? Itulah sebabnya aku tidak mengikut seratakan dia. General Wan bagaimana? Dia hanya menganjurkan keikut serataan Li Uyok. Menganjurkan, bukan memerintahkan. Kalau memerintahkan, tentunya aku tidak berani melawan atasanku, tetapi karena hanya mengajurkan, ya aku berhak menentukan menurut perhitunganku sendiri. Dan kelak, aku yakin, General Wan bisa memahami penjelasanku kelak. Tetapi, bagaimana untuk menghadapi ilmu-ilmu gaib pekalian kau? Jangan terlalu dikhawatirkan. Menurut keterangan yang kukumpulkan, pekalian kau itu terpecah dua, yaitu Pak Cong, sekte utara, dan Lem Cong, sekte selatan. Yang suka main gaib-gaiban itu hanya golongan utara, sedangkan Lem Koan ini di bawah pengaruh golongan selatan. Ilmu gaib golongan selatan tidak hebat, mereka lebih mengandalkan otak, dan di sini mereka adu otak dengan kita. Adu siasat, bukan adu ilmu gaib. Karena itu tenang sajalah, saudara lo. Oh, satu lagi, kabarnya bahkan pekalian kau golongan Lem Cong ini bahkan tidak mau disebut kekau. Agama, lagi, tetapi HWE, perkumpulan. Jadi, bukan pekalian kau tetapi pekalian HWE. Kera kerja mereka tidak jauh berbeda dengan kera-kera organisasi rahasia mereka, meskipun istilah-istilah rahasianya sudah tentu berbeda. Tetapi ini bukan masalah, General Wan sudah memberitahu aku tentang isyarat-isyarat rahasia mereka. Si tukang perau gadungan lo Lem Hong cuma menarik napas mendengar kuitek lem begitu mengandalkan otak, tetapi dia pun berharap mudah-mudahan semua perhitungan rekannya itu tidak ada yang meleset. Jauh di dalam hatinya tetap tersisa sedikit was-was. Betapapun pekalian HWE di wilayah selatan ini ilmu gaibnya sudah tidak sehebat yang di utara, tetapi bagaimanapun tetap mendebarkan. Kera menghadapinya sudah tentu harus dibedakan dengan kalau menghadapi organisasi lain. Pokoknya berhati-hatilah, akhirnya hanya itu yang bisa dikatakan lo Lem Hong. Jangan khawatir, kita akan lebih berhasil tanpa Liu Yook daripada kalau dengan Liu Yook. Aku tidak mungkin keliru memperhitungkan ini. Ya, mudah-mudahan. Nah, saudara lo, yang menjadi beban pikiran jenderalwan selama ini kabarnya pekalian HWE di selatan ini menumpuk senjata api sampai ribuan pucuk banyaknya, dengan mesiu dan pelurunya yang berlimpah. Ini berbahaya. Mereka bisa menggunakan itu untuk berontak melawan kerajaan. Kita harus menemukan di mana mereka simpan senjata-senjata itu, dan merampasnya, kalau tidak bisa merampas yang menghancurkannya. Saudara lo, kau sudah setengah tahun di kota ini, penyelidikanmu sudah menghasilkan apa? Lo Lem Hong merasa mendapat kesempatan untuk memperingatkan Kuitek Lam agar tidak terlalu meremahkan pekalian kau golongan selatan alias pekalian HWE. Mulailah bercerita. Setengah tahun yang lalu, ketika jenderal Wan menyuruh aku kemari, aku pikir segalanya akan lancar seperti tugas-tugasku yang lalu. Langsung ketemu jejaknya, aku ikuti, langsung ketemu pentolan-pentolannya, aku tangkap dan aku paksa dia mengatakan apa yang ingin aku ketahui. Lalu dia katakan dan selesailah tugasku. Tetapi ternyata, angan-angan tinggallah angan-angan. Setengah tahun aku berada di Lemkoan, dan yang aku dapati sungguh tidak berarti. Peklian HWE benar-benar tidak boleh. Disamakan dengan organisasi-organisasi rahasia bawah tanah yang lain. Yang satu ini benar-benar rapi sekali care kerjanya. Maklum, mereka adalah organisasi rahasia yang berusia 500 tahun lebih, bahkan sudah aktif ketika dinasti Beng belum lahir. Kui tek iam tertawa, saudara lo rupanya ingin menakut-nakuti aku, ya? Lo lemhang tidak ikut tertawa, mukanya tetap serius. Saudara kui, bukankah kau minta aku ceritakan? Apa yang ku dapati selama ini? Ya sekarang ini aku sedang memenuhi permintaanmu, malah kau anggap aku sedang menakut-nakutimu. Oh, maaf, maaf. Silakan bercerita terus, Saudara lo. Sebelumnya aku memperingatkanmu, saudara kui, aku sebagai rekan akrabmu yang tidak ingin melihatmu mengalami bencana, hati-hatilah terhadap peklian HWE. Aku tahu saudara kui tidak takut mati, tetapi bagaimana kalau saudara bukan dibunuh oleh peklian HWE, melainkan hanya disantet sehingga gila, dan saudara berlari-lari sambil bernyanyi-nyanyi telanjang bulat di jalan-jalan raya di Lemkoan ini? Kui tek iam agak merinding juga. Baiklah, saudara lo, peringatanmu aku simpan dalam hati dengan rasa terima kasih. Aku akan bertindak sangat hati-hati dan tidak gegabah. Baiklah, aku lanjutkan ceritaku yang tadi. Jejak peklian HWE memang muncul di tempat ini, baik dalam bentuk tempat-tempat maupun peristiwa-peristiwa. Soal tempat, di kota ini ada 19 rumah pemujaan, dan 10 buah di antaranya menaruh patung Dewa Kuan Kong di tengah. Kui tek iam mengangguk-angguk. Sebelum diterjunkan ke tugas ini, dia sudah dibekali pengetahuan tentang peklian HWE. Di rumah-rumah pemujaan, biasa dipuja juga tiga panglima dari jaman Semkok, tiga kerajaan, yaitu Lopi, Kuan Kong dan Tiohawi. Dalam bentuk patung maupun gambar, biasanya Lopi ditaruh di tengah, diapit dua saudara angkatnya, yaitu Kuan Kong dan Tiohawi. Tetapi orang-orang peklian HWE maupun peklian Kau Utara, punya kebiasaan yang berbeda dengan tradisi, yaitu menaruh Kuan Kong di tengah, Lopi dan Tiohawi mengapitnya. Dalam bentuk patung maupun gambar. Maka para telik sandi pemerintah mancu dibekali pula dengan pengetahuan ini, agar mengamat-amati dan mencurigai rumah-rumah pemujaan di mana gambar atau patung Kuan Kongnya ditaruh di tengah. Terus bagaimana, saudara lo? Aku amat-amat di tempat-tempat pemujaan itu siang malam, bahkan sering juga coba menyelundup di malam hari, tetapi jejak-jejak orang peklian HWE tidak kutemui sedikitpun. Apakah tempat-tempat yang saudara selidiki hanyalah tempat-tempat pemujaan yang patung atau gambar Kuan Kongnya ditaruh di tengah? Apakah tidak ada tempat-tempat lain? Tentu saja ada, kalau sampai tidak kucurige tempat-tempat lain, aku ini cuma kantong nasi yang tidak becus apa-apa. Di seluruh lemkoan ini ada puluhan rumah candu, rumah judi, rumah bordil dan bahkan toko-toko biasa yang keuntungannya masuk ke kantong peklian HWE. Dan aku pun tahu pasti, berani taruhan leher. Tetapi untuk menyelidikinya, sungguh rasanya seperti terbentur tembok. Terbentur tembok bagaimana? Begini caraku, aku dekati orang-orang yang bekerja di tempat-tempat yang kucurige itu. Aku ajak ngobrol mereka, aku pancing-pancing dengan hati-hati. Ternyata orang-orang itu tidak tahu banyak tentang rahasia tempat mereka bekerja. Mereka itu taunya terjemah gaji setiap bulan, tetapi tidak pernah tahu siapa pengendali tempat-tempat kerja mereka. Kui tek iam tertawa, mungkin saudara lo mengambil care yang keliru. Kalau menurut saudara kui, kalau kita hanya mendekati kaum keroco yang tidak tahu apa-apa tentang organisasi mereka, ya kita takkan dapat apa-apa. Mungkin yang harus kita dekati adalah tokoh-tokoh masyarakat terhormat di lemkoan ini. Dari mereka bisa diharapkan keterangan-keterangan yang agak terarti. Pernahkah saudara lo coba mendekati orang-orang macam itu? Lo lemhang menyeringai. Sulit. Selama setengah tahun ini masyarakat kota bawah lemkoan sudah terlanjur mengenali aku sebagai tukang perahu melarat. Aku begitu menghayati perananku, sampai-sampai alam bawah sadarku sendiri hampir-hampir percaya bahwa aku memang ditakdirkan jadi tukang perahu. Kalau tiba-tiba ada penduduk lemkoan yang melihat si tukang perahu melarat ini berpakaian bagus dan duduk bersantap bersama tokoh-tokoh masyarakat terhormat, kan mencurigakan sekali? Dan aku tidak bisa menyamar, mengubah wajah. Kalau begitu, biar aku yang lakukan itu, boleh aku ketahui rencana saudara kui? Begini. Kota ini setiap harinya kedatangan orang-orang baru, lewat sungai maupun lewat darat. Kedatanganku di kota ini pastilah kurang menarik perhatian, seandainya ada metumetapet, ian hawe di kota ini. Lo lemhang menukas. Bukan seandainya ada, tetapi memang betul-betul ada. Dan bukan cuma satu-dua orang, tetapi seluruh kota lemkoan ini penuh dengan metu dan telinga mereka, di bawah kendali mereka. Dari mana saudara lo tahu itu? Katanya saudara tidak berhasil melacak jejak mereka sedikitpun. Beberapa bulan yang lalu, ada pejabat dari pemerintah pusat ditempatkan di sini. Dengan mengandalkan kekuasaannya, dia langsung mengundangkan peraturan-peraturan baru tanpa musyawarah dengan siapapun di kota ini. Beberapa hari kemudian, putrinya tiba-tiba kerasukan siluman. Tidak ada yang bisa menyembuhkan, kecuali seorang tabib tak dikenal. Setelah putrinya itu sembuh, si pembesar mencabut kembali semua peraturan-peraturan barunya dan mengembalikan peraturan-peraturan yang lama. Kelihatannya tidak ada kaitannya antara putri pembesar yang kerasukan siluman dengan pemberlakuan dan pencabutan kembali peraturan-peraturan baru. Ya, kelihatannya tak ada hubungannya. Itu karena begitu halusnya kera kerja peklian HWE di belakang layar. Seandainya si pembesar itu tidak mencabut peraturan-peraturannya, peklian HWE akan mengirimkan peringatan yang lebih berat. Misalnya, putri pembesar itu akan menggantung diri tanpa sebab musabab yang masuk akal. Kerasukan siluman itu hanya peringatan pertama yang tergolong ringan. Saudara lo, ini hasil irkaanmu sendiri? Peristiwa itu betul-betul ada dan belum lama terjadinya, silakan saudara kuitanya penduduk lemkoan yang mana saja, semuanya tahu. Soal hubungan antara peristiwa itu dengan peklian HWE, memang itu dugaanku. Tetap pikir-berpikirku yang sangat hati-hati itulah yang menyebabkan aku masih hidup sampai sekarang. Dan kau pun harus seperti itu, saudara kuitek ia menarik nafas, agak kurang senang juga dinasehati seperti anak kecil. Namun demi menyenangkan lolanhang yang bakal bekerja sama dengannya, dia mengangguk juga. Kemudian melanjutkan keterangannya tadi, aku akan tampil. Agak menyolok sedikit di kota ini, supaya menarik perhatian orang-orang peklian HWE. Misalnya apa? Menghambur-hamburkan uang di rumah judi, karena aku dibekali uang banyak. Membual di tempat-tempat ramai. Kalau orang-orang peklian HWE sudah tertarik. Di saat itu, Oh Tongpeng dan beberapa orang kita lainnya juga akan datang ke tempat ini, pura-pura mencari aku sebagai buronan yang dicari pemerintah kerajaan, dan aku akan pura-pura menghindarinya. Lolanhang mengangguk-angguk, suatu umpan yang bagus. Pihak peklian HWE suka menampung orang-orang yang dimusuhi pemerintah, untuk memperkuat pihak mereka sendiri. Akal yang bagus, Saudara Kuwi. Namun tetaplah berhati-hati. Kalau tiba-tiba mendapat tawaran dari pihak mereka untuk bergabung, jangan terus mengiakan saja, mereka malah bisa curiga dan mungkin akan tahu kalau kau diselundupkan oleh pihak pemerintah. Berpura-puralah ragu-ragu dan berpikir-pikir. Baik, Saudara Lu. Nasihatmu sangat berharga. Mereka berpisah. Beberapa hari kemudian, masyarakat kota bawah Lemkoan mendapatkan bahan perbincangan yang menarik. Tentang seorang pemuda jubah biru yang dengan gampang mengeruk ribuan tahi lemas dan pihak di rumah-rumah judi besar kota bawah Lemkoan. Dan uang yang begitu banyak itu dihamburkannya kembali seperti pasir saja, dihadiahkan ke sana kemari. Pengelola rumah judi yang kena rampok itu pun melapor kepada pengendali yang sebenarnya dan segala macam usaha itu. Keberuntungan seolah tidak menyentuh kami sama sekali, lapor si pengelola. Bandar sampai ketakutan kalau diberhentikan olehmu, Tuan. Suruh dia tenang-tenang saja. Kalau orang itu datang lagi, perhatikan saja. Kalau dia menang banyak, bayar saja. Percayalah, takkan mempengaruhi keuangan kami. Perdagangan candu sedang ramai. Cuan tertarik orang berjubah biru itu. Tidak terlalu. Kalau cuma orang macam dia harus menyita seluruh perhatian kita, kita bisa. Kerepotan sendiri. Terlalu banyak orang di Lemkoan yang seperti dia, datang dan pergi. Pergi setelah uangnya habis, atau menjadi gelandangan di Lemkoan. Jadi, tanda petik. Suruh satu orang saja untuk terus membayangi dia. Hanya tindakan jaga-jaga. Baik. Beberapa hari kemudian, sebuah kapal lagi merapat di dermaga Lemkoan menumpahkan penumpang-penumpangnya. Kali ini, di antara penumpang-penumpang itu ada tiga lelaki yang kelihatannya satu rombongan. Seorang lelaki setengah bayar bertubuh tegap, dengan rambut berwarna kelabu dan kumis jenggot tercukur pendek. Matanya menyorot tajam. Dua orang lainnya ialah dua lelaki muda, yang penampilannya sama, sorot meti mereka seolah ingin meneliti segala jenis manusia yang ada di pelabuhan itu. Ketiga orang ini naik ke daratan dengan naik perahu kecil Loh Lam Hang pula. Dan sementara mendorong perahunya, bibir Loh Lam Hang mendesiskan keterangan singkat, nanti malam saudara kui di rumah Judi Bankong. Ketiga penumpangnya tidak menanggapi, kecuali sebuah anggukan kecil hampir tak kentara dari si lelaki setengah bayar yang berjenggot pendek itu. Malam harinya, rumah Judi Bankong yang terletak di tepi jalan raya itu ramai seperti biasanya. Orang-orang memasukinya berbekal harapan akan melipat gandakan uangnya, tetapi kebanyakan keluar kembali dengan kantong sudah kempes dan ditunggu palang pintu isterinya di rumah. Toh tidak ada habis-habisnya orang berdatangan, menanggapi ajakan memerangkap dari si setan Judi. Kui Tek Iam datang dari penginapannya dengan menyewa tandu, lalu memasuki rumah Judi dengan gaya jutawan muda berkantong tebal. Dalam beberapa hari ini, Kui Tek Iam memang sudah dikenal di kalangan setan Judi. Maka kedatangannya ke rumah Judi Bankong mendapat perhatian besar dari penjudi-penjudi yang lain. Bahkan banyak penjudi yang bernyali kecil, selama ini memang menunggu-nunggu kedatangan Kui Tek Iam untuk ikut pasang di nomor pasangan Kui Tek Iam. Mereka sudah mendengar berita santar tentang keberuntungan Kui Tek Iam. Di seberang jalan, tepat di hadapan rumah Judi Bankong, tiga orang lelaki duduk nongkrong di atas bangku kecil si tukang pangsit pikulan yang mangkal di pinggir jalan. Sambil asyik menikmati pangsitnya. Mereka adalah tiga lelaki yang siang tadi turun dari kapal, seorang lelaki setengah umur dan dua orang lelaki muda, namun ketiga-tiganya punya persamaan, yaitu bermata tajam dan bertubuh tegap, meskipun ketegapan itu dicoba disembunyikan di balik jubah longgar mereka. Meskipun mereka kelihatannya menunduk asyik menikmati mipangsit, tapi mereka memperhatikan dengan cermat semua yang terjadi di jalan raya itu, melalui sudut meti mereka yang terlatih. Kedatangan Kui Tek Iam yang penuh gaya itu juga tidak luput dari pengamatan mereka. Si lelaki setengah baya menahan senyumnya dan berdesis, boleh juga lagaknya. Seorang temannya yang muda ikut menimberung, enak yang disuruh jadi orang kaya. Dihormati orang di mana-mana, dikerumuni perempuan-perempuan cantik. Kasihan yang kebagian peranan tukang perahu. Kepanasan, hasilnya kecil, sering dimaki penumpang. Lelaki muda yang satu lagi tertawa sampai hampir tersedak karena ia sedang menyeruput kuah dari mangkuknya. Percakapan itu dilakukan dengan perlahan. Si tukang pangsit ikut menimberung pula, yang kebagian tugas jadi tukang pangsit, antara enaknya dan tidak enaknya seimbang. Bisa makan semaunya tanpa takut rugi, tetapi kalau harus memikul ke sana kemari, lelah juga. Ketiga pembeli pangsit itu cepat menghabiskan isi mangkuk mereka, menaruhnya. Mereka lupa membayar agaknya, tetapi anehnya si tukang pangsit tenang-tenang saja. Kita masuk sekarang, kata si lelaki setengah baya yang berjenggot pendek. Ingat, pertama, berlagak tidak ingin menarik perhatian, tetapi tetap menarik perhatian juga. Mengerti? Mengerti. Pura-pura tidak ingin menarik perhatian tetapi tetap menarik perhatian juga. Hem, sulit juga, tetapi bisa dicoba. Gampang. Berlagaklah seperti telik sandi yang masih hijau. Ingin tidak ketahuan tetapi tetap ketahuan juga. Baik. Kita coba. Yang kedua, kalau berbicara, tonjolkan di alek utara kalian. Baik. Mereka kemudian menyeberang jalan, langsung ke pintu gerbang rumah judi bankong. Mereka mencoba mempraktekan seolah-olah tidak ingin menarik perhatian, toh menarik perhatian juga, berlagak agar kelihatan wajar tetapi canggung. Dan memang mereka bertiga segera menjadi perhatian dua tukang keperluk yang terjaga di depan pintu rumah judi itu. Kedua tukang keperluk itu hanya saling memberi isyarat dengan sudut match mereka, namun tidak bertindak apa-apa. Mereka biarkan saja ketiga orang ini masuk. Dua lelaki muda pengiring lelaki setengah baya itu segera berpencar di dalam, mengambil tempat duduk di sudut yang berseberangan. Gaya mereka yang seperti intel amatiran itu memang segera diperhatikan orang-orang di dalam rumah judi. Sedang si lelaki setengah baya mengambil tempat agak di tengah. Sengaja mereka bersikap seolah-olah tegang namun berpura-pura tenang. Ketika itu, di tengah-tengah ruangan, di atas meja besar sedang berlangsung permainan besar kecil yang makin menghangat. Tetapi taruhan-taruhan besar belum keluar, baru taruhan-taruhan kecil yang perlahan-lahan meningkat jumlahnya. Kuitek Iyam si bintang yang sedang cemerlang keberuntungannya dalam beberapa malam ini, juga kelihatan di tepi saja, namun belum turun ke lapangan. Ia masih jadi penonton, meskipun ikut bersorak-sorak memberi semangat. Banyak penjudi yang kurang berani ambil resiko, juga belum pasang taruhan atau hanya bertaruh kecil-kecilan. Mereka menunggu sampai nanti Kuitek Iyam turun ke gelanggang dan mereka akan memasang dengan pasangan yang sama, untuk bisa membonceng keberuntungan Kuitek Iyam. Beberapa orang sudah tidak sabar dan memujuk-bujuk Kuitek Iyam untuk segera bertaruh. Namun yang dibujuk-bujuk masih tersenyum-senyum saja, dengan bijaksana memberi kesempatan petaruh-petaruh kecil-kecilan untuk mengadu nasib lebih dulu. Juga buat si bandar untuk mengeruk keuntungan lebih dulu, sebab nanti begitu Kuitek Iyam turun tangan, peluang keberuntungan si bandar akan seperti asap ditiup angin. Kuitek Iyam sudah melihat kedatangan tiga orang tadi, dan dia pun mulai menjalankan peranannya. Orang-orang mulai bersorak ketika melihat Kuitek Iyam mulai mengeluarkan kantong uangnya dari balik jubahnya. Para pembonceng segera menyiapkan uangnya, bahkan orang-orang yang tadinya hanya duduk-duduk di seputar ruangan, sekarang maju berdesakan di tepi meja besar itu sehingga penuh. Bandar mulai berkeringat dingin dan dalam hati berdoa kepada semua dewa besar maupun dewa kecil, mohon keberuntungan. Orang setengah baya berjenggot pendek itu pun bangkit dari duduknya dan mulai ikut berdesakan di pinggir meja. Semua perhatian ditujukan kepada Kuitek Iyam yang mengeluarkan sepotong perak dari kantongnya. Orang-orang siap memperhatikan di angka yang mana uang itu akan ditaruh. Setelah merasa perhatian orang tercurah kepadanya, Kuitek Iyam mengangkat wajahnya. Dan ketika melihat wajah si lelaki separuh baya, dia pun berlagak terkejut sekali. Maka adegan berikutnya diluar dugaan para penjudi. Kuitek Iyam menjatuhkan sekenanya uang yang dipegangnya, lalu dia sendiri pun cepat-cepat meninggalkan tempat itu dengan mendesak-desak orang-orang di sekitar meja. Si lelaki separuh baya melompat juga dari kerumunan sehingga tiga orang amruk tertabrak tubuhnya yang kekar. Ia berteriak dengan dialek utaranya yang menonjol, hadang di pintu. Dua orang lelaki muda yang menyertainya serempak melompat hendak mencegat larinya Kuitek Iyam. Yang satu agaknya kurang siap, sehingga Kuitek Iyam merobohkannya dengan dua jotosan. Tetapi yang satu lagi lebih siap, ia sempat beradu keterampilan dalam beberapa gebrakan cepat yang mencengangkan orang-orang di rumah judi bangkong, sebab belum pernah mereka melihat gerak silat sehebat itu. Toh akhirnya penghadang Kuitek Iyam itu pun roboh dan Kuitek Iyam melewatinya sebelum dia dijangkau oleh si setengah baya. Dua tukang kepluk rumah judi bangkong menyerbu masuk. Mereka membiarkan Kuitek Iyam, sebab mereka sering mendapat tip darinya, sebaliknya mereka menghalang-halangi tiga lelaki berdialek utara. Yang asing dan dianggap mengacau itu. Tetapi agaknya kedua jukang kepluk bertubuh raksasa itu sama sekali bukan tandingan seimbang dari si lelaki separuh baya itu. Satu tukang kepluk terhempas oleh bantingan kerasnya, terhempas begitu keras di lantai, sehingga ia tidak bisa bangun lagi dan cuma cengar-cengir. Satu lagi kena tendangan perutnya dan kena jotosan rahangnya, dan selama beberapa hari berikutnya ia akan mengalami kesulitan mengunyah makanan sebab rahangnya sakit bila digerakan. Si setengah baya dan kedua pengiringnya pura-pura memburu sampai ke tengah jalan di depan rumah judi bangkong, namun tidak terus mengejar Kuitek Iyam. Mereka pura-pura membanting-banting kaki dengan kesal. Ketika pengelola rumah judi memprotes kepada tiga orang berdialek utara ini, si lelaki setengah baya menjawab, orang tadi buronan pemerintah kerajaan. Kami akan menangkapnya biar harus mengaduk seluruh kota ini. Jawaban garang itu membuat orang-orang tidak berani bertanya-tanya lebih lanjut. Kejadian ini segera menjadi bahan pembicaraan orang-orang lemkoan, terutama di kota bawah. Dan orang yang menugaskan orang memata-matai Kuitek Iyam pun melaporkannya kepada atasannya lagi. Jadi ada perkembangan baru, ya? Benar. Orang itu bukan sekedar orang yang hendak membuang uang dan kemudian pergi lagi. Dia ternyata buronan pemerintah kerajaan. Mau apa kemari? Mungkin hendak mencari tempat sembunyi yang aman dari kejaran anjing-anjingnya Kaisar. Apakah kita tawari dia untuk bergabung? Jangan sekali-sekali lakukan itu. Soal itu, akulah yang memutuskan. Maaf, Tuan, aku hanya mengusulkan. Sebab kelihatannya dia hebat. Apa yang kau nilai hebat silatnya? Itu hal yang terlalu umum. Bukan sesuatu yang cukup istimewa sampai dipertimbangkan untuk bergabung dengan kita. Di kolong langit entah berapa ribu jagoan yang setaraf dengan dia. Kita tidak bisa sembarangan menambah anggota baru yang tidak. Menambah kekuatan kita secara berarti, sebaliknya menambah resiko bocornya kerahasiaan organisasi kita. Jadi, peristiwa di Bangkok itu bukan sesuatu yang berarti. Tetapi-tetapi yah bayangi dia. Mungkin akan ada sesuatu pada dirinya yang bisa menguntungkan atau merugikan kita. Baik, Tuan. Satu hal lagi. Kalau ingin tahu apakah si Kuitek Iam itu punya sesuatu yang berharga atau tidak, pasang kuping juga buat anjing-anjing kaisar itu. Barangkali dari pembicaraan mereka, kita bisa dapat keterangan tambahan tentang si jubah biru. Baik, Tuan. Di dalam kamar penginapan yang disuanya, Kuitek Iam berbaring-baring sambil tersenyum-senyum sendirian membayangkan apa yang terjadi di rumah Judi Bangkok tadi. Tetapi ia agak menyesali juga jatosannya sendiri yang kelewat keras tadi, mudah-mudahan tidak membuatnya cedera. Kemudian ia mulai berpikir-pikir, bagaimana kira-kira reaksi yang bakal terjadi di kota Lemkoan itu dengan adanya peristiwa tadi? Apa dan siapa yang bakal muncul? Menurut keterangan lolemhong, rumah Judi Bangkok adalah salah satu dari sekian banyak rumah Judi di Lemkoan yang dikontrol oleh Peklian Hwe. Mudah-mudahan dengan kejadian tadi, Peklian Hwe terpancing untuk menunjukkan jejaknya, betapapun samarnya, pikir Kuitek Iam. Tetapi menurut lolemhong, Peklian Hwe menyembunyikan diri dengan rapat sekali di tempat ini, harus sabar sekali menunggu mereka muncul sendiri. Lolemhong yang sudah setengah tahun di sini saja tidak mendapatkan apa-apa. Tiba-tiba pintu kamarnya diketuk, ketukannya takut-takut. Kuitek Iam turun dari pembaringannya, siapa di luar? Jawaban dari luar pintu adalah suara seorang yang sama sekali tidak dikenal oleh Kuitek Iam, saya, Chuan Kui. Nama Kuitek Iam dalam beberapa hari saja memang sudah terkenal di kota bawah Lemkoan. Terutama di dunia perjudian, maka Kuitek Iam tidak heran kalau orang TLI luar pintu itu sudah tahu namanya. Namun ia waspada juga, saya siapa? Punya nama kan? Saya Maliyang Beng, ingin berjumpa dengan Chuan Kuwi. Dengan waspada Kuitek Iam membukakan pintu, lah melihat seorang lelaki gemuk, berjubah indah, usianya kira-kira 40. Tampangnya bukan tampang cukong yang cerdas dan jeli melihat kesempatan untuk mengeruk keuntungan, bukan, melainkan lebih tepat dikatakan tampang anak cukong yang cuma pintar berfoya-foya dan tidak becus apa-apa. Pintar menghamburkan uang, tetapi tidak pintar mengumpulkannya. Dan rasanya Kuitek Iam tadi melihat orang ini di rumah judi bangkong. Bukan perkara aneh. Kuitek Iam tidak lupa memainkan peranannya sebagai buronan yang sedang ketakutan. Ia berlagak celingukan cepat memeriksa keadaan di luar kamar, kemudian mencengkeram pergelangan tangan Maliyang Beng untuk ditarik masuk ke dalam kamar. Dengan kira itu, sekaligus ia ingin menjajagi apakah Maliyang Beng ini mengerti bela diri atau tidak, sebab yang dicengkeram Kuitek Iam itu tepat pada urat nadi penting di pergelangan tangan, kalau dicengkeram musuh bisa melumpuhkan setidaknya separoh tubuh orang itu. Jago silat rendahan pun tahu artinya cengkeraman di pergelangan tangan. Namun ternyata Maliyang Beng tidak bereaksi sebagai orang yang mengerti silat. Ia biarkan pergelangan tangannya dicengkeram dan ditarik, dan Kuitek Iam bisa merasakan yang dipegangnya hanyalah otot-otot kendor yang tidak bereaksi sama sekali. Seharusnya sudah aku duga, orang yang hidup enak sejak kecil macam ini, kecil kemungkinannya mau bersusah payah dan berprihatin menggembeleng diri, pikir Kuitek Iam. Betapapun, Kuitek Iam belum tahu Maliyang Beng ini siapa dan berada di pihak mana. Maka Kuitek Iam tetap saja berpura-pura sebagai buronan yang ketakutan. Setiah menarik masuk Maliyang Beng, ia buru-buru menutup pintu kembali dengan wajah tegang, dan berkata kepada tamu tak diundangnya itu, Kuon Ma, apa maksudmu kemari? Apakah tidak ada orang yang mengikutimu kes ini? Aku ini sedang. Tanda petik. Aku tahu, Kuon Kuwi. Aku tadi berada di rumah Judy Bankong, ketika peristiwahu terjadi. Bahkan aku mendengar lelaki setengah bayah yang mengejar tuah itu berteriak dengan logat utaranya bahwa tuan ini katanya buronan pemerintah. Maliyang Beng memucat wajahnya ketika melihat Kuitek Iam tiba-tiba wajahnya menjadi beringas dan mengeluarkan sebuah pisau belati mengkilat. Sedetik kemudian, Kuitek Iam sudah mencengkeram leher baju Maliyang Beng dan menempelkan belati yang dingin itu di pipi Maliyang Beng. Hi, babi tolol, kau sengaja menunjukkan persembunyianku kepada anjing-anjing kaisar itu ya. Waktu itu seandainya pipi Maliyang Beng terkena pisau, pasti tak akan mengeluarkan darah setetes pun, karena pucatnya. Bibirnya bergerak-gerak sekian lama sebelum berhasil dengan susah payah mengeluarkan beberapa patah kata ketakutan, tit, tidak, aku tit, tidak ada hubungan apa-apa de, 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 dengan ketiga orang tadi. Tanda petik. Diam-diam Kuitek Iam tertawa dalam hati, menikmati permainannya sendiri, sudah tentu dia tidak benar-benar marah. Dia berpura-pura bersikap garang untuk memperkuat kesan orang-orang lem. Koan bahwa dirinya benar-benar buronan pemerintah. Selain itu, Kuitek Iam tahu, dari pendengarannya yang tajam, bahwa di luar jendela juga ada orang sedang menguping. Maka kata-kata Kuitek Iam itu ditujukan juga kepada orang yang mencuri dengar di luar jendela. Begitulah. Kuitek Iam berlagak semakin marah dan memperhebat cengkeramannya di leher baju mali yang beng, sehingga ujung lidah si anak cukong itu sudah terjulur keluar sedikit. Geram Kuitek Iam, babi tolol, meskipun kau tidak sengaja menuntun anjing-anjing kaisar itu kemari, tapi kalau kedatanganmu kemari dibuntuti mereka, sama saja kau mencelakakan aku. Tit, tidak, aku, tidak dibuntuti siapa-siapa. Aku ke sini naik joli tertutup. Kuitek Iam melepaskan cengkeramannya. Baik, kali ini aku percaya. Nah, apa maksud kedatanganmu? Mali yang beng nampak masih ketakutan, tubuhnya yang gemuk merapat di tembok, dalam hatinya merasa buronan pemerintah yang tampan ini. Ternyata galak juga. Matanya melirik-lirik dengan takut-takut ke arah belati yang masih dipegangi Kuitek Iam. Hi, aku tanya kamu bentak Kuitek Iam. Iya, iya. Apa maksud kedatanganmu? Aku, sebenarnya ingin minta tolong. Tetapi, tetapi kalau tuan Kuid tidak setuju, aku juga tidak berani memaksa. Kuitek Iam merasa kasihan juga, tetapi ia terus menunjukkan sikap garangnya. Hem, tentu saja tidak ada orang di Lemkoan ini yang berhak memaksa aku. Tetapi aku tertarik juga mendengar maksudmu datang kemari. Kau mau minta pertolongan apa? Nanti aku pertimbangkan. Aku tidak minta pertolongan secara gratis, pasti ada imbalannya. Kuitek Iam tertawa dan bergaya bajingan tulen, ini pun jelas. Siapa sudi menolongmu dengan cuma-cuma? Nah, apa? Mal yang beng sekarang tidak sepucat tadi, sekarang mulai yakin bahwa Kuitek Iam. Sesungguhnya adalah bajingan tulen yang bisa dimanfaatkan asal ada imbalannya. Dan ini dirasa memudahkan buat mal yang beng. Katanya sambil cengengesan, kelihatannya kerjasama kita bakal lancar, cuan kuwi. Bagaimana kalau aku suruh pelayan penginapan ini menghidangkan makanan dan arak di ruangan ini, supaya kita bisa berbincang dengan suasana lebih santai? Aku yang bayar. Tidak usah. Langsung katakan saja persoalanmu yang kau mintakan tolong dari aku. Baik. Ayahku, Maji Siok, adalah pedagang hasil bumi terbesar dan terkaya di sepanjang, sungai Sekiyang ini. Hartanya tidak habis dimakan tujuh turunan. Tetapi belakangan ini kakakku, Mahoat Beng, nampaknya berusaha mengangkangi semua harta ayahku. Kakakku orang baik, tetapi istrinya itu terlalu berpengaruh atas dirinya. Istrinya adalah penganut agama yang fanatik, dan dia punya rencana kelak setelah ayah meninggal maka semua harta akan disumbangkan kepada perkumpulan agamanya, tetapi aku rasa itu hanya kedok untuk menutupi kebusukannya yang ingin mengangkangi seluruh harta ayah. Agama apa yang dipeluk istri kakakmu agama aneh? Agama aneh. Ya, budaya bukan, hong hucu ya bukan, tau ya bukan. Agamanya orang-orang Portugis itu juga bukan. Karena tempat ini dekat dengan Makau dan Kanton, lewat sungai, agama itu tidak aneh lagi buat kami di sini. Sebagian penduduk lemkoan mengikuti agama itu. Lalu apa? Eh, keluarga kalian Shima, dan orang Shima biasanya adalah orang-orang sukuwi yang beragama Islam. Juga bukan. Agama itu aku tahu. Tetapi yang dianut istri kakakku ini adalah agama tanpa nama. Kuitek ia mulai melihat setitik harapan untuk keberhasilan tugasnya. Peklian kau adalah agama yang secara resmi dilarang oleh pemerintah Manchu, sebab tokoh-tokoh agama itu menganjurkan pengikut-pengikutnya untuk membenci pemerintah Manchu dan membangkitkan kembali dinasti Beng yang sudah terkubur hampir seabad. Sebagai agama terlarang. Sudah tentu Peklian kau tidak terang-terangan membuka rumah ibadahnya sendiri, bisa jadi yang disebut agama tanpa nama oleh Malian Beng ini adalah Peklian kau. Hati Kuitek lem sudah melonjak ke girangan, namun tidak ditampakkan di wajahnya. Ia memperhitungkan kemungkinan orang yang sedang menguping di luar jendela itu adalah Matu-Mata Peklian Hwe, karena itu Kuitek Iyam tidak ingin membuktikan kecurigaan dan kewaspadaan di pihak Peklian Hwe dengan bertanya terus-menerus soal agama tanpa nama itu. Ia ingin menimbulkan kesan sebagai orang jahat yang tidak berminat akan perkara-perkara kerohanian, minatnya hanya kepada uang. Karena itulah dia berkata, Aku tidak ambil pusing istri kakakmu itu agamanya apa, sekarang katakan maksudmu apa. Menyelamatkan separuh bagian harta ayahku yang menjadi bagianku, sahut mali yang beng. Tetapi ketika teringat bahwa orang yang dimintai tolong itu adalah bajingan besar maka permintaan tolongnya pun jadi tidak tanggung-tanggung, menuruti keserakahannya. Koma tetapi kalau bisa seluruh harta. Ayahku jatuh ke tanganku, Hihihi, bagianmu pastilah juga tidak kecil, cuan kuwi. Kui tek iam harus menahan rasa muatnya melihat muka mali yang beng, namun pura-pura setuju. Baik. Jadi aku harus membunuh kakakmu dan istrinya? Oh, tidak. Bagaimanapun, aku tidak membenci mereka. Tidak membunuh, lalu? Kakakku itu punya kegemaran yang sama denganmu, cuan kuwi. Suka berjudi, tetapi kemahirannya tidak seimbang dengan nafsunya. Ajak dia berjudi, sampai amblas seluruh hartanya, dan, tentu saja hartanya itu jatuh ke tanganku dan cuan kuwi akan mendapat imbalannya. Hem, aku yang susah payah di meja judi, kenapa harus ku serahkan kepadamu? Cuan kuwi, kalau kau bekerja menurut rencanaku, aku bisa menolong tuan lebih dari sekedar imbalan uang. Paman jauhku ada yang menjadi pembesar kerajaan di tingkat provinsi, wilayahnya mencakup lem kean ini. Dengan perlindungannya, cuan akan mendapat status warga lem kean yang masa lalunya. Bersih, bahkan petugas-petugas dari pusat pun takkan dapat mengutik-ngutik cuan lagi. Bukankah itu lebih baik daripada cuan selalu berkurung ketakutan dalam kamar? Siapa bilang aku ketakutan bentak kuitek yang beringas? Mereka bertiga dan aku sendirian, kalau aku lawan mereka, namanya bukan gagah berani tetapi goblok. Apalagi mereka masih bisa saja kedatangan bantuan lagi sehingga lebih dari tiga, dan aku tetap saja sendiri. Maaf atas kekeliruan kata-kataku, cuan kuwi. Tetapi aku berani menjamin, kalau cuan menjadi warga terhormat kota lem kean ini, cuan tidak bakal sendirian lagi. Itu imbalan yang ku janjikan. Demi sengaja memperkuat citranya sebagai penjahat yang rakus, kuitek yang berkata, ya, imbalan yang kau katakan itu, ditambah dengan separuh dari harta yang bakal kau dapatkan dari kakakmu. Wajah mali yang beng berubah hebat, cuan kuwi. Apakah cuan bisa memperkirakan seberapa banyaknya separuh dari keseluruhan harta ayahku yang diincar kakakku itu? Bahkan bisakah cuan memperkirakan sepersepuluh dari harta itu? Kuitek yang tertawa dingin, tentunya banyak sekali, bukankah tadi kau sendiri yang bilang bahwa harta itu takkan habis dimakan tujuh turunan? Tetapi aku tidak peduli betapapun banyaknya, aku tetap minta separuh. Cuan kuwi, tidakkah tuan? Mau atau tidak kalau, kalau. Kalau tidak jadi, ya gampang saja. Aku tancapkan belati ini ke jantungmu, lalu malam ini aku kabur dari sini. Memangnya aku ini tidak punya siapapun di dunia ini, aku bebas kemana saja dan tak ada tempat yang bisa mengikat aku. Dalam hatinya Kuitek yang memuji dirinya sendiri, ternyata begini hebat bakatku main sandiwara. Seandainya aku main di panggung, dan kawan-kawanku menontonnya, sungguh keterlaluan kalau sampai mereka tidak bertepuk tangan. Maliang Beng menggigil, agak menyesal telah menghubungi penjahat ini untuk mohon bantuannya, ternyata tarifnya begitu mahal. Tetapi ia sudah terlanjur gentar melihat gaya Kuitek Iyam, tak ada jalan mundur lagi, terpaksa dia menyetujuinya. Baik. Separuh. Sementara dalam hatinya Maliang Beng berkata lain, kau takkan menikmati satu seninpun, bangsa terakus. Jangan dikira aku tidak kenal orang-orang sewaan yang mampu membunuhmu. Sementara Kuitek Iyam pun berseri-seri wajahnya, Baik. Kapan kau kenalkan aku dengan kakakmu? Tetapi aku harus dijemput dengan joli tertutup, aku enggan dilihat oleh. Aku tahu, aku tahu, kapan. Besok siang, Chuan tunggu di tempat ini. Baik. Dan jangan coba-coba berhianat kepada aku. Tentu saja tidak, Chuan Kui. Kalau aku ingin menghianati Tuan, bukankah sekarang aku di sini bersama ketiga orang berdialek utara yang rumah Judi tadi? Maliang Beng kemudian berpamitan pergi. Orang yang mencuri dengar di luar jendela itu pun bergeser pergi perlahan-lahan, namun, gerakannya menimbulkan suara yang sekalipun sangat lirih tetapi tertangkap juga oleh kuping Kuitek Iyam. Tiba-tiba timbul pikiran Kuitek Iyam, orang yang menguping di luar jendela itu kemungkinan besar adalah suruhan peklian HWE yang hendak memata-mata gerak geriku. Sekarang ada baiknya aku ringkus dia, aku tanyai dia, mumpung aku sedang punya alasan. Bukankah aku sedang dianggap buronan yang senantiasa harus waspada dan curiga setiap saat? Begitu berpikir, begitu pula ia bertindak. Tubuhnya tiba-tiba melesat cepat ke arah jendela, kedua telapak tangannya mendorong daun jendela sehingga terbuka. Ia lihat di kegelapan di luar ruangan ada sesosok tubuh sedang merunduk menjauh menyusur kaki tembok, tubuh Kuitek Iyam meluncur ke arah orang itu, dan sedetik kemudian orang itu sudah tercengkeram tengkutnya, lalu dihempaskan ke tanah dan dadanya diinjak oleh Kuitek Iyam. Itulah seorang lelaki berusia empat puluhan yang mukanya seperti tikus, kini matanya bergerak-gerak ketakutan di bawah sorot metwa, tajam Kuitek Iyam. Kau memata-matai aku, ya gertak Kuitek Iyam. Apakah kau diupah oleh Hanjing-Hanjing Kaisar itu? Kuitek Iyam tahu, pihak peklian HWS sangat anti-pemerintah kerajaan, dan selalu menyebut orang-orang yang bekerja di pihak kerajaan dengan istilah Hanjing-Hanjing Kaisar. Itulah sebabnya Kuitek Iyam pun berulang kali memperdengarkan istilah itu untuk menarik perhatian pihak peklian HWS dan Mi Mancing mereka keluar. Ampun, ampun, aku bukan, A-N-J, eh, orangnya kerajaan. Tanda petik. Kalau bukan orangnya pemerintah, kenapa mengintip aku? Ingin hadiah yang disediakan atas kepalaku? Ti, tidak, tidak, aku tidak mengintip tuan. Aku tidak sengaja lewat di halaman yang masih sepi ini. Tanda petik. Rupanya aku perlu memotong satu kupingmu lebih dulu sebelum mendengarmu bicara dengan jujur. Jangan. Jangan. Kalau begitu, katakan kenapa kau di sini, dan tadi berada di bawah jendela kamarku. Si muka tikus gentar, menyangka Kuitek Iyam benar-benar penjahat besar yang takkan segan-segan memotong kuping orang demi memperoleh secuil keterangan. Dan si muka tikus sendiri bukanlah anggota intipek klian HWS yang sudah menjalani serangkaian upacara prasetia dengan ancaman serangkaian kutukan. Si muka tikus ini cuma orang luar yang diupah, maka menghadapi ancaman sedikit saja, lenyaplah semua pikirannya untuk menggagah-gagahan dan bertahan sampai titik darah penghabisan segala. Baik, baik saya mengaku, tuan, memang aku disuruh untuk memperhatikan gerak-gerik tuan, tetapi bukan orang-orang berdialek utara itu yang menyuruhku. Tetapi, majikan rumah judi Hang Kui. Tanda petik. Kenapa? Apa aku masih punya hutang di sana? Aku tidak tahu kenapa majikan Hang Kui menyuruhku, tetapi barangkali karena tertarik akan. Kehebatan tuan dalam berjudi. Tanda petik. Kalau tertarik, terus mau apa mana aku tahu, tuan. Kui tek ia melepaskan injakannya dan si muka tikus buru-buru bangkit lalu mengucapkan terima kasih sampai membungkuk-bungku. Kui tek ia berkata dingin, kedengarannya kah sudah bicara jujur? Aku tidak membunuhmu, sebab tikus jelek semacam mutakan mampu membahayakan aku. Sedikitpun. Bahkan orang-orang berdialek utara itu sebenarnya juga tidak aku takuti. Kalau aku menghindar, itu bukan karena takut, melainkan supaya tidak terjadi keributan saja. Dan aku pun tidak mau repot-repot. Sekarang pergilah. Terima kasih, tuan. Dan ngacirlah si muka tikus. Di kegelapan, kui tek ia mengusap-usap dagunya sambil tersenyum-senyum sendiri. Pikirnya, hem, malam ini mulai kelihatan dua jejak di depanku, meski masih samar-samar dan belum pasti ke mana arahnya. Yang pertama adalah mali yang beng yang akan mengantar aku kepada istri kakaknya dengan agama tanpa namanya. Yang kedua, majikan rumah judi Hang Kui. Bagus. Aku akan melacak dua jejak ini bersamaan. Lalu ia masuk kembali ke kamarnya. Sementara si muka tikus ngacir ke rumah judi Hang Kui dan langsung bertemu dengan majikan rumah judi itu, di sebuah ruangan belakang yang tertutup. Diceritakannya semua yang didengarnya, tidak terkecuali pengalamannya diancam oleh kui tek. Ia tidak berani bohong, sebab pernah didengarnya kawan-kawannya bercerita bahwa majikan Hang Kui ini punya ilmu gap bisa mendatangkan penyakit kepada orang-orang yang membohonginya. Benar tidaknya cerita itu memang susah dibuktikan, tetapi si muka tikus tidak berani ambil risiko. Jadi, karena diancam olehnya, kau sudah mengaku kalau aku yang menyuruhmu. Terpaksa sekali, Tuan. Penjahat Shikui ini meskipun wajahnya tampan dan banyak senyuman, ternyata wataknya kejam bukan main. Kalau aku tidak menggubris ancamannya, pastilah dia tidak ragu-ragu memotong ku-ingku. Cuan muda kedua mas saja diperlakukan seperti copet klasteri yang tertangkap di pasar. Hem, tidak ada halangannya dia tahu kau disuruh aku. Kalau dia tidak datang, malah akulah yang akan mengundangnya. Buat apa berkenalan, hanya berkenalan? Eh, kenapa kau jadi ingin tahu urusanku? Oh, maaf, maaf, Tuan. Upahku ini. Pergilah. Setelah menerima upahnya, si muka tikus pun berlalulah. Kemudian si majikan Hangui juga bergegas menemui seseorang. Di tempat orang itu, ia menceritakan semua yang sudah didengarnya dari si muka tikus. Jadi si gemrot mali yang beng itu menemui Kuitek Iyam, ingin memanfaatkan kelihayan berjudi Kuitek Iyam untuk merampok kakaknya sendiri? Betul. Dengan imbalan si bandit Kuitek Iyam itu akan mendapat separoh. Separoh? Tidak tanggung-tanggung. Memang sudah ku cium gelagatnya kalau Kuitek Iyam ini bukan maling klasteri. Dan kalau melihat kelasnya, apa yang dilakukannya di utara sehingga sampai di uber-uber tiga ekor anjing kaisar, pastilah bukan sekedar nyolong celana kolor. Sudah dapat keterangan lebih lanjut dari orang-orang kita yang membayangi anjing-anjing kaisar itu? Belum. Tetapi aku suruh terus mengamati mereka dengan cermat. Tentang mali yang beng. Tanda petik. Dia akan mendapat peringatan seperlunya. Matahari sudah naik agak tinggi, tetapi seperti biasanya, mali yang beng belum bangkit dari ranjangnya. Di rumahnya yang megah, berhalaman luas, berarsitektur campuran Cina-Portugis, meniru-niru mod para hartawan lemkoan. Pintu kamarnya diketuk-ketuk oleh seorang pelayan rumahnya. Cuan muda. Cuan muda. Tanda petik. Mali yang beng menggeliat di ranjangnya sambil menguap lebar, lalu berteriak jengkel, Budak tidak tahu aturan. Tidak tahu kalau aku masih tidur. Budak yang di luar pintu menahan tertawanya, katanya masih tidur kok sudah bisa berkata-kata. Maaf, Cuan, bukankah Cuan sendiri yang semalam berpesan kepada aku, agar hari ini aku membangunkan Cuan agak pagian? kata Cuan. Semalam, hari ini Cuan akan mengantarkan seorang tamu penting kepada Cuan muda pertama. Mali yang beng diingatkan akan rencananya sendiri memperkenalkan Kui Tekiam dan kakaknya, Mahoat Beng. Maka dia pun dengan ogah-ogahan berteriak dalam kamarnya, sediakan air hangat. Suara di luar pintu menjawab, baik, Cuan. Masih dengan matah, terpejam, Mali yang beng menggerakkan tangannya ke samping tubuhnya, sehingga menyentuh semacam hewan berbulu. Ia kaget dan bangun, lalu menjerit dan pingsan. Orang-orang seisi rumahnya mendengar jeritan itu, dan bergegas ke dalam kamar. Pintu kamar dengan mudah didorong dari luar, sebab palangnya sudah tidak terpasang. Istri Mali yang beng selalu bangun jauh lebih pagi dari suaminya untuk memuja Buddha di pagoda keluarga. Seorang wanita yang rajin, cantik dan lembut, dan banyak yang heran kenapa sampai bisa berjodoh dengan pemalas macam Mali yang beng yang hanya mengandalkan harta pemberian orang tua. Orang-orang melihat apa yang membuat Mali yang beng tingsan. Karena di atas tempat tidurnya ada bangkai burung beo kesayangan Mali yang beng. Dalam keadaan sudah hampir putus lehernya karena terpotong pisau yang tajam, dan secari kertas bertulisan singkat saja, jangan kau teruskan. Tidak terpecahkan kenapa semalam istri Mali yang beng tidak merasa apa-apa, dan kenapa pegawai rumah yang sampai belasan orang itu sampai tidak tahu semua? Satu hal yang pasti, Mali yang beng benar-benar kehilangan nyali untuk meneruskan rencananya. Itulah sebabnya kuitek iam yang menunggu-nunggu di penginapannya, sampai tengah hari, batang hidung Mali yang beng tidak kelihatan sama sekali. Meskipun demikian, kuitek iam tidak merasa keberatan sedikitpun. Pikirnya, toh dari mulut si gemrot itu sudah ku dengar tentang kakak ipar perempuannya yang katanya mengaku beragama tanpa nama. Selanjutnya bisa ku selidiki ini, mungkin dibantu lo lem hong.